oke guys ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya waibwaktiga tujuh channel nah guys kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang penyebab bermasalahan yaitu motor vario 110 ya yang fi dan juga bit dan vario 125 scoopy dan sejenisnya ya yang menggunakan starter halus ataupun ACG ya jadi disini saya akan menjelaskan penyebab bermasalahan yaitu satu motor enggak bisa stater ya dan juga sering berebet ya dan tiba-tiba motor mati sendiri ya alias mobo tidak ada pengapian jadi penjelasan ini dari saya ini sangat penting sekali buat kalian semua ya karena supaya menjaga kendaraan kalian agar tetap sehat sempurna ya dan tidak menyusahkan kalian pada saat dikendarai kenapa saya memberikan penjelasan ini ya karena di Indonesia ini ya orang-orangnya yang masih termasuk apa ya terbilang jorok satu kalau sudah pakai kendaraan itu ya seperti motor fi yang sekarang ini dianggapnya motor itu enggak perlu servis enggak perlu ada perbaikan gitu ya tinggal gas aja ya beli dari dealer ya langsung platformer keluar langsung gas bang 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 ganti olipun ya seenaknya sendiri ya berpikir dalam waktu sekian kilometer tapi kalian jangan salah ya waktu yang seperti itu tuh akan mengakibatkan fatal pada kendaraan anda terkadang motor kalian pun akan terjadi tiba-tiba ngejem nggak tahunya olinya kurang oke tapi disini saya ingin memberi penjelasan lagi tentang kenapa motor vario yang di depan saya ini yang saya hadapi ini yaitu masalahnya sulit ya ataupun susah untuk starter ya starternya nggak bisa ya padahal api normal ya bendiknya juga relainya normal ya tombol dan switch ramp lampu belakangnya juga normal ya Nah jadi disini permasalahannya yaitu saya akan jelaskan dulu tapi sebelumnya ya saya mau nyerupot ini dulu wuhh mantap sekali guys ya oke kita lanjutkan lagi ya permasalahannya jadi disini permasalahannya yaitu satu ya kita harus cek nih bagian sini guys nah yaitu di bagian spool dan ckp nya ya dan ternyata kondisinya seperti ini guys kondisinya seperti ini ya berdebu yang sudah lengket ya bercampur dengan oli ya dan ini disebabkan lengketnya ini disebabkan karena di bagian silmahnit sini ya itu ada kebocoran ya maka yang terjadi ada lembas sedikit demi sedikit menempel kena putaran ya dan akhirnya si debu-debu ini akan melekat disini ya kenapa saya bilang kok debu ini ada hubungannya jadi begini guys kalau debu dan kotoran yang sudah melekat disini ya di bagian spool dan ckp maka apa yang terjadi maka yang terjadi yaitu di bagian sensornya ini ya nah sensor ckp ini yaitu Nisata ada hole-hole nya ya 1234 nah untuk yang vario yang 110 yang pgmf ini ya ini eh ckp nya ini mempunyai empat hole ya nah ini 1 2 3 4 nah ini berfungsi semuanya guys ya nah satu ini ada buat plus pulser ya dan yang dua untuk daya tarik menarik untuk stator ya nah dan yang satu lagi ini untuk kestabilan bagian kelistrikanya ya nah jadi kalian jangan anggap remeh ya hal yang seperti ini hal yang seperti seperti ini ini bisa mengakibatkan kesulitan kalian pada saat berkendara motor tiba-tiba merebet setelah itu motor tiba-tiba susah untuk di starter oke guys ya kita lanjutkan lagi ya tadi ada yang masuk ya motor scoopy ya habis ganti oli nah jadi saya bersingkat saja ya nah di bagian spool dan ckp ini ya sangat penting ya kalau kita bersihkan ini ya jadi sensor ini ya kenapa kok bisa kotor ya dan tidak bisa ada stator ya nah jadi permasalahnya ini karena kotoran ini jadi sensor ini tidak apa namanya tidak connect ya dengan magnet ini ya jadi supaya motor kalian enggak bermasalah ya pada saat stator dan enggak masalah dan enggak enggak bermasalah dan sebagainya jadi si bagian ckp ini jangan sampai kotor seperti ini ya jadi ini kita bersihkan ya kita bersihkan supaya sensor ini bisa terbaca bisa terdeteksi antara ckp dan magnetnya ini dengan menggunakan koneksi ya Nah jadi disini lah permasalahannya ya kita bersihkan ya kita cuci ya dengan menggunakan bensin atau cleaner ya atau semacamnya yang bisa membersihkan ya supaya sensor ckp ini bisa terdeteksi dan cepat terdeteksi dan cepat terkoneksi ya cepat konek ya antara sepul eh antara magnet dan ckp ini ya oke ya dan ini permasalahannya disini dan ini adalah salah satu penjelasan yang sangat penting buat kalian semua oke selanjutnya saya akan bersihkan setelah bersih saya akan pasang kembali ya dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua oke guys ya itu saja penjelasan saya ya semoga video ini bermanfaat jangan lupa juga di like comment dan subscribe dan juga di share ya ya lalu aktifkan lonceng hitamnya agar dapat notifikasi video-video selanjutnya dari saya oke itu saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati